Kalian kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak sultan yang udah top up disana ya Dan juga disana harganya juga bisa lebih murah dan juga banyak diskonnya juga Jadi kalian top upnya langsung di onetopup.id Lanjut ke video Oke kembali lagi bersama saya dan sekarang akhirnya Udah jam 10 ya ini waduh gila rame banget cuy Rame banget ya Saya main jam 10 pas ya Untungnya saya buka 2 guys Jadi satu di emulator yang satunya di PCnya itu langsung ya Nah itu jadi yang di PCnya ternyata masih error cuy gitu Tadi waktu saya klik itu gak bisa masuk Dan disini di emulator itu bisa masuk gitu ya Untungnya Jadi disini langsung saya buatin videonya aja ya Kita langsung jalan aja Tadi langsung saya skip buat apa namanya Kayak buat karakter dan lain-lain Kenapa? Karena biar cepet aja gitu Takutnya ntar ngantri lah atau apalah gitu kan Juga tadi kalau gak salah servernya cuma satu ya gitu Dan server satu itu kalau gak salah 20 ribu orang guys gitu Jadi satu server itu buat 20 ribu orang tuh lumayan gede ya Disini saya coba login nanti habis ini ya Buat yang PCnya gitu semoga bisa Soalnya ya harusnya enakan di PCnya langsung ya Daripada di emulator kayak gini Kalau di emulator kayak gini ya gak inilah Gak direct gitu loh Nah harusnya sih lebih lancar lagi ya Kalau PCnya bisa Tadi entah kenapa kok gak bisa ya di PCnya gitu guys Ini saya yakin lebih rame ya Soalnya disini kan saya batasin tadi 10 orang ya Saya yakin lebih rame lagi nih Soalnya ini saya batasin cuma 10 orang doang gitu Cuma grafiknya tinggi Saya penasaran sih ini kayak sistemnya Nah itu ngikut di server mana gitu loh Di server Taiwan atau server NA Nah itu ya Terus jobnya yang kebuka itu apa aja Nah itu tuh saya penasaran ya Jadi disini kita coba jalanin terus nih Kemarin tuh ada yang bilang GM tuh bagi-bagi kan Bagi-bagi kode CBT Dan kalian udah gak sempat lagi atau gak bisa lagi masuk gitu ya Ini ternyata saya bisa gitu loh Jadi yang bagi-bagi itu Itu cuma sebagian kecil ya gitu Soalnya kalau gak salah Ini slot CBTnya itu sekitar berapa ya guys Sekitar 20 ribu Nah 20 ribu ya Tapi yang saya tahu itu sekitar 22 ribu Buat CBTnya Jadi bukan 20 ribu Tapi ada tambahan 2 ribu lagi Nah 2 ribu lagi itu ya itu Buat orang-orang misalkan yang gak sempat ikut CBT Pengikut CBT dan udah gak sampai gitu ya Maksudnya akunnya udah dibatasi Nah itu Jadi sisa 2 ribu itu Kalian bisa pantengin buat giveaway-nya Katanya sih bakal giveaway kode-kode CBT itu tiap hari gitu ya Jadi kalian bisa pantengin aja buat Discord Dan juga Facebooknya ya gitu Nah ini website-nya Jadi kalau kalian misalkan mau download Nah ini link-nya ya Jadi disini buat Windows Nah disini buat APK-nya gitu Jadi bukan yang ini ya Bukan yang ini guys gitu Yang ini masih pre-rekt gitu Nah terus buat link-linknya Nah ini kalian bisa cek disini ya Buat Facebook lah Atau Discord Atau juga nanti linknya saya bakal taruh di description Langsung kita masuk ke gamenya lagi ya Disini kita cuma kelarin aja Nah sampai mungkin sampai ganti job kali ya Ya saya penasaran sih jobnya ya gitu Apakah buka semua Tapi kalau dilihat dari website-nya sih enggak gitu Jadi yaudah kita Kita gak tau ya ntar ya gitu Sampai ganti job nih Udah level 6 Cepet kok ganti job Habis ini level 10 guys Ini sih hype-nya tinggi banget ya Soalnya temen-temen saya juga pada main Yang dulu main game RO lain ya Itu pada main semua Jadi wah hype-nya sih tinggi banget Dan ini karena masih CBT Jadi CBT-nya juga lama Kalau gak salah itu sekitar 3 mingguan Jadi yaudah kalian bisa pelajari dulu gamenya Dan nanti OBT-nya itu April Awal April ya gitu Kalau gak salah sekitar Ya tanggal 1 sampai tanggal 10 lah Kalian tunggu itu ya Semoga sih di server SIA Atau di server globalnya ini ya Ini entahlah SIA atau global gitu Soalnya ada yang bilang SIA Atau ada yang bilang global gitu ya Nah semoga nanti lebih balance aja gitu ya Lebih balance Terus lebih F2P friendly mungkin ya gitu Jadi yaudah Saya main DNA itu udah 2 bulan ya Jadi harusnya sih Ya sama aja guys Gameplay-nya sama aja ya ini ya Gitu mungkin ya sistemnya Kayak build-nya itu mungkin beda gitu ya Karena banyak yang di revamp gitu Nah ini dia jobnya ya Ada swordman Terus nanti naik ke net gitu ya Ada swordman Mage, acolyte, thief, archer, sama merchant ya Tapi ini kan bisa bercabang nih Tapi Tadi kalau kalian cek di awal Nah itu cuma jobnya di bawah itu ada ke net gitu ya Jadi biasanya ada ke net, crusader gitu Ada 2 gitu ya Tapi di bawah tadi cuma ke net doang Berarti udah valid ya 1.1 guys Mulai jobnya Jadi yaudah Kalian tinggal pilih ya Kalian mau job apa nanti Soalnya saya udah bahas juga buat jobnya ya Maksudnya job yang terbaik Juga buat F2P Ataupun buat nyubi gitu Kalian bisa cek aja videonya Tapi buat versi SIA-nya Saya bakal buatin lagi ntar Soalnya ya versi 1.1 Nanti saya buatin sendiri videonya gitu Maksudnya yang terbaik gitu ya Buat GVG lah Atau buat F2P Buat nyubi juga gitu Nah disini Saya kayaknya bakal ambil Apa guys Kita ambil apa ya disini ya Kita ambil merchant aja deh ya Jadi yaudah kita pilih disini ya Nah buat build-buildnya Nanti ya ditunggu aja ya videonya Dan itu aja videonya ya Kali ini nanti saya bakal lanjut Buat mainin ya Sampai CBT-nya kelar ntar gitu Jadi juga saya bakal live nanti guys Nanti saya bakal live sekitar jam 4 ya Jam 4 sampai malam mungkin Dan tiap hari ya gitu Saya usahakan tiap hari live di CBT ini ya Dari tanggal 2 sampai tanggal 22 Jadi Kalian jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan video dan live saya Nanti kalian bisa diskusi lah gitu Sama saya juga ya Dan mungkin itu aja videonya Makasih yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Bye-bye